Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman Selamat datang di Calm Channel Kuasa memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama Islam Karena merupakan salah satu dari dukun Islam yang 5 Barang siapa berpuasa untuk mencari ridha Allah SWT Yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW Maka ia akan meraih kebaikan dan keutamaan yang sangat besar Oleh karena itu kewajiban kaum muslimin Memperhatikan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya Lalu jika Allah dan Rasulullah mewajibkannya Bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan puasa Ramadan Tonton video ini hingga akhir ya sahabat Agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat Berikut ini ngeri ancaman orang yang meninggalkan puasa Ramadan Versi dari Calm Channel Intro Dalam masyarakat masih banyak kita temukan orang yang tidak berpuasa Ramadan Baik karena ada uzur maupun tidak Bahkan sebagian dari mereka pun ada yang melanggar perintah puasa dengan terang-terangan menampakannya Misalnya dengan makan dan minum di warung di siang hari Ataupun merokok Padahal puasa Ramadan adalah ibadah wajib yang dilakukan oleh seluruh umat muslim Tidak terkecuali baik laki-laki dan perempuan Pastinya yang sudah balik dan berakal harus diwajibkan untuk berpuasa Ramadan Dan apabila ada uzur atau alasan yang dibolehkan bisa diganti di lain hari Atau setelah bulan puasa Ramadan usai Namun sahabat beriman Realita yang ada di kehidupan kita banyak orang Islam yang juga tidak berpuasa Bagaimana Islam memandang ini semua Kalian juga bertanya-tanya sekarang Maka mari kita bahas lebih dalam Namun sebelum lanjut klik dulu tombol loncengnya Supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini Mari kita berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Asbab Nuzul diwajibkannya berpuasa Ramadan Setiap perintah wajib memiliki asbab Nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat Begitu juga tentang asbab Nuzul tentang puasa Ramadan Berawal ketika Rasulullah hijrah ke Madinah Beliau dan umat Islam waktu itu berpuasa di hari Ashura Dan berpuasa 3 hari di setiap bulannya Awalnya umat Islam pada masa Rasulullah SAW Melaksanakan puasa wajib 3 hari setiap bulannya Namun setelah hijrah ke Madinah Beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharam Lalu beliau bertanya tentang sebab-musababnya Mereka berpuasa pada hari tersebut Orang-orang Yahudi itu mengatakan Bahwa pada hari tersebut Allah telah menyelamatkan Nabi Musa AS dan kaumnya dari serangan Fir'an Oleh karena itu Nabi Musa AS melaksanakan Su'um pada tanggal 10 Muharam Sebagai tanda syukur kepada Allah Ta'ala Rasulullah SAW pun mengatakan Bahwa sesungguhnya umat Islam adalah lebih berhak Atas Nabi Musa dibandingkan orang-orang Yahudi tersebut Lalu beliau melaksanakan puasa Pada tanggal 10 Muharam dan memerintahkan seluruh umat Islam Supaya berpuasa pada tanggal tersebut Sampailah pada bulan Syakban tahun ke-2 Hijriyah Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah Tentang kewajiban puasa Ramadan Yang tertuang dalam surat Al-Baqarah Ayat 183 Hai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang Sebelum kamu agar kamu bertakwa Saya Yusuf Al-Quradawi Dalam kitabnya Fikih Asyam Menjelaskan bahwa kewajiban puasa Ramadan Pada tahun ke-2 Hijriyah ini Berhubungan erat dengan periodisasi dakwah Islam Razaman Rasulullah SAW Sejarah mencatat Perode maka adalah perode wahyu Diturunkan dalam rangka penanaman Akidah Serta pemurnian tawhid kepada Allah Daripada noda-noda jahiliyah Yang mengotori hati Pemikiran dan tingkah laku masyarakat kala itu Sedangkan pasca hijrah Atau disebut dengan fase Madinah Kaum muslimin telah menjadi kaum yang satu Dan memiliki struktur masyarakat yang jelas Atau masyarakat Al-Jamaah Dan dikuatkan dengan fondasi piagam Madinah Karena itu sahabat beriman Pada fase ini disyariatkan Kepada umat Islam Beberapa kewajiban Digariskan beberapa ketentuan Dan dijelaskan beberapa hukum Termasuk di dalamnya jihad dan puasa Ramadan Pada tahun ke-2 Hijriyah Setelah itu maka puasa pada tanggal 10 Muharrem Dan puasa 3 hari Setiap bulannya Berubah status menjadi puasa tambahan Yang dianjurkan atau sunnah Sedangkan puasa Ramadan Diwajibkan berpuasa sebulan penuh Hampir sama sebenarnya Kalau dulu 3 hari tiap bulan Dikalikan 12 bulan menjadi 36 hari Ditambah puasa wajib tanggal 10 Muharrem Jumlah total menjadi 37 hari per tahunnya Sedangkan bulan Ramadan Sebulan penuh Sejumlah 29 atau 30 hari Namun tentu saja Bulan Ramadan lebih memiliki keutamaan Hukum orang yang meninggalkan puasa Ramadan Di masyarakat kita sekarang ini Masih sering kita temui Orang-orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan Padahal kita tahu Bahwa hukumnya puasa Ramadan adalah wajib Menurut Al-Quran Hadis maupun ijma para ulama Namun Islam bukanlah agama yang kaku Ada uzur atau alasan yang diperbolehkan Untuk tidak berpuasa dan diwajibkan menggantinya di bulan lain Jika mampu atau membayar fidyah Uzur yang diperbolehkan antara lain Seperti sakit, musyafir, atau orang yang berpergian Perempuan haid, perempuan hamil, dan uzur lain Yang diperbolehkan menurut syari Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah Ayat 184 Yaitu Beberapa hari tertentu Maka barang siapa di antara kamu sakit Atau dalam perjalanan Lalu tidak berpuasa Maka wajib mengganti sebanyak hari Yang dia tidak berpuasa itu Pada hari-hari yang lain Dan bagi orang yang berat menjalankannya Wajib membayar fidyah Atau memberi makan seorang miskin Tapi barang siapa Dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan Maka itu lebih baik baginya Dan puasamu itu lebih baik bagimu Jika kamu mengetahui Tapi banyak dari kaum muslimin di negeri ini Yang sengaja meninggalkan solum Atau puasa tanpa uzur syari Mereka meninggalkan puasa Ramadan Dengan alasan yang sangat sepele Seperti lupa tidak syahur Dan alasan kerja keras Ironi saat kita tengok ke pasar-pasar Banyak para lelaki dan perempuan Yang juga tidak berpuasa Saya Abdul Aziz Al-Rajihi Haziullah Menjelaskan Orang yang mengingkari kewajiban Puasa Ramadan Maka dia kafir Keluar dari agama Islam Karena dia telah mengingkari Satu kewajiban besar Dan satu rukun dari rukun-rukun Islam Serta satu perkara Yang diketahui dengan pasti Sebagai ajaran Islam Para siapa mengakui Kewajiban puasa Ramadan Namun dia berbuka dengan sengaja tanpa uzur Berarti dia telah melakukan dosa besar Dia dihukumi fasik Dengan sebab itu Namun tidak di kafirkan Menurut pendapat yang paling kuat Dan pendapat dari ulama Ancaman bagi mereka yang meninggalkan puasa tanpa uzur Dengan jelas sahabat beriman Dalam Al-Quran Allah SWT mewajibkan kita umat Islam Untuk berpuasa Namun masih saja Sebagian dari kita meninggalkannya Tanpa alasan yang diperbolehkan oleh syarih Dan ijimah para ulama mengatakan Bahwa meninggalkan puasa Ramadan Termasuk dalam dosa besar Karena telah meninggalkan perintah Allah Ia pun menjerumuskan dirinya Terhadap siksa yang sangat pedih Di akhirat nantinya Dari hadis Abu Daud Rasulullah SAW Menceritakan tentang mimpinya Ketika aku tidur Aku didatangi oleh dua orang laki-laki Lalu keduanya menarik lenganku Dan membawaku ke gunung yang terjal Keduanya berkata Naiklah Lalu ku katakan Sesungguhnya aku tidak mampu Kemudian keduanya berkata Kami akan memudahkanmu Maka aku pun menaikinya Sehingga ketika aku sampai Di kegelapan gunung Tiba-tiba Ada suara yang sangat keras Lalu aku bertanya Suara apa itu Mereka menjawab Itu adalah suara jeritan Para penghuni neraka Kemudian dibawalah Aku berjalan-jalan Dan aku sudah bersama Orang-orang yang berkantungan Pada urat besar Di atas tumit mereka Mulut mereka robek Dan dari robekan itu Mengalirlah darah Kemudian aku Abu Umama bertanya Siapakah mereka itu Rasulullah SAW Menjawab Mereka adalah orang-orang Yang berbuka Atau membatalkan puasa Sebelum tiba waktunya Meskipun hadis ini Adalah mimpi Nabi SAW Sahabat beriman Dan beberapa ulama Menta'ifkan hadis tersebut Kita dapat mengambil pelajaran Bahwa seseorang Yang tidak menjalankan Ibadah dengan terbuka Tanpa uzur Yang dibenarkan Diibaratkan Seperti manusia Yang disiksa Di neraka Wallahu aklam bisawab Bagaimana sahabat beriman Masihkah berani Kita meninggalkan Puasa Ramadan Tanpa uzur Semoga informasi Tadi bermanfaat ya Dan membuat kita Berpikir lebih bijak Mari bangun Kalian channel ini Dengan cara klik tombol subscribe Like, share, dan aktifkan Tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa Tonton video yang lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya